Hai guys kali ini kita akan buat ramuan untuk angrek yaitu pakai lidah buaya teman-teman lidah buaya mengandung berbagai macam nutrisi tidak buaya lebih kuat dari bawang putih antibakterinya mengandung 75 macam nutrisi diantaranya 20 nutrisi mineral 12 macam vitamin enzim dan antioksidan yang baik untuk pertumbuhan tanaman khususnya angrek sangat baik digunakan untuk perawatan kulit teman-teman ini kita akan melakukan untuk angrek teman-teman kemudian pertama kita potong potong kita ambil daun lidah buaya kemudian kita potong-potong kita masukkan ke dalam gelas teman-teman kita potong-potong teman-teman kita iris pinggirnya kemudian kita campur jadikan satu dalam gelas lidah buaya sangat penting untuk kehidupan kita disini untuk tanaman sangat berguna sekali kalau kita potong tangkai angrek-angrek bulan kita bisa olesi dengan lidah buaya maka akan beberapa hari di potongan itu akan cepat kering nah lidah buaya mengandung antibakteri anti jamur teman-teman sangat baik untuk tanaman dan setelah itu kita lanjut potong ya teman-teman kita potong-potong kita isi geram gelas kemudian kita isi air sampai penuh kurang lebih 500 ml teman-teman kita isi air sampai penuh teman-teman 500 ml setelah itu kita tutup pakai tutupnya setelah ikut kita ambil kain kita simpan kurang lebih 12 jam teman-teman atau semalaman setelah tersimpan 12 jam kita buka ini sudah berubah warna teman-teman dia agak kemerahan karena proses fermentasi setelah itu saya akan blender setelah semakin apa nutrisinya itu bisa keluar sempurna teman-teman ya teman-teman kita blender kemudian kita saring teman-teman saya saring supaya nutrisi dalam lidah buaya dapat keluar sempurna teman-teman ini sangat baik ini gel-gelnya membuat tanaman subur tanpa hama teman-teman itu yang diharapkan semua yang hobi menanam tanaman subur tanpa hama tanpa lambatan pertumbuhan tanamannya sehingga dapat menghasilkan sesuai yang diharapkan dan kita masukkan ke dalam alat semprot ini teman-teman waduh kemudian kita masukkan ke dalam alat semprot teman-teman setelah itu kita siap pakai bisa dipakai untuk media melap daun anggrek teman-teman tapi saya pakai untuk semprot ini kita lakukan seminggu sekali teman-teman kita semprot dari daun ya teman-teman kita semprot dari daun batang akar dan kita semprot sampai ke arah karangnya menjulang ini akarnya sangat subur teman-teman panjang-panjang terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai video ini semoga memberi manfaat buat yang hobi menanam yang hobi nanam anggrek dan tanaman lain ini saya semprot anggrek bulan seminggu sekali teman-teman kita bisa menyemprotnya tapi bukan dengan cairan ini tapi medianya media arang teman-teman kalau anggrek bulan anggrek bulan nggak suka lembab dia nggak suka basah dia kalau lembab terus akarnya akan busuk teman-teman saya semprot ini kemudian semprot saya pindahkan ke pakis ini sangat subur ini masih kecil ini sekarang sudah besar ini anggrek lendro teman-teman sangat subur walaupun masih bentuk anakan semprot sampai selesai teman-teman ini sangat subur dan ginup-ginup gemuk-gemuk teman-teman ini adenium parigata semprot dari batang akar dan ini anggrek tebu ini sudah banyak akar anginnya teman-teman itu berarti pertumbuhannya sangat subur tanpa hambatan teman-teman kita siram kita siram sampai benar-benar sampai benar-benar basah teman-teman tapi airnya nggak tinggal di dalam medianya dia poros turun ke bawah sangat subur teman-teman tanamannya happy kita juga happy semua berjalan dengan baik terima kasih teman-teman sudah menonton bye bye